Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah pada malam hari ini kita dengarkan bersama ceramah agama Tawsyiah yang tentunya akan diaturkan disampaikan oleh yang terhormat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majidih, beliau hadir dari kawasan Nusa Tengah Barat, hadir di SMKNU Satu Kadang-Kelabungan Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya muliakan yang saya muliakan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya saya ta'zim Semuanya saya muliakan Di kanan Di kanan di kiri saya Ada Bapak Profesor Dr. K. Haji Afif Hasbullah Ketua KPPU Republik Indonesia Tapi hari ini beliau bicara Tadi kita simak Sebagai Ketua Komite Sekolah Mungkin SMK 1NU Karanggenang ini adalah Satu dari sedikit sekali Sekolah di seluruh Republik Indonesia Yang Ketua Komite Sekolahnya itu adalah Seorang Pejabat Negara Alhamdulillah Kita doakan Mudah-mudahan beliau dan Ibu Dr. Erna Mastilingrum Dan seluruh keluarganya Dan juga keluarga kita semua Selalu dalam limpahan Ridho inaya Allah SWT Bapak Bupati Lamongan Bapak Yuhranul Effendi Yang sama-sama kita cintai Dan seluruh unsur pemerintahan Kabupaten Lamongan Kita doakan beliau-beliau semua Menjadi imam-imam Pemimpin-pemimpin yang adil Yang membawa masalahat dan kebaikan Yang bisa mengamalkan kaedah Para ulama kita Tasurrufur roi ala roi'yah manutun bil maslahah Bahwa yang beliau kerjakan Yang beliau jadikan kebijakan Yang beliau lakukan Yang beliau laksanakan Mudah-mudahan membawa masalahat Untuk masyarakat Lamongan Untuk kita semua Amin ya rabbal Ada juga di panggung hadir pada kesempatan ini sahabat-sahabat saya Para alumni Al-Azhar Kami ini sempat belajar di Al-Azhar Alhamdulillah persahabatannya tidak hanya sekedar ketika kuliah Namun setelah pulang ke tanah air Kami juga Alhamdulillah tetap bisa bersilaturrohim dan bersahabat Ada yang ingin belajar di Al-Azhar Anak-anak para santri ada yang ingin belajar di Al-Azhar Berangkat ke Cairo menuntut ilmu di Al-Azhar ada Dengan berkah majlis ini Bibarakatir Rasul Kita doakan mudah-mudahan semua yang berniat Dimudahkan niatnya sampai dapat ditunaikan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Para tamu undangan yang saya muliakan Dan seluruh yang hadir di tempat ini yang ada di depan saya Yang semuanya saya muliakan Bapak-bapak dan ibu tempatnya lebih rendah duduknya di bawah Tapi insya Allah barokahnya maqomnya tidak kurang dibanding yang ada di atas Bahkan mungkin lebih tinggi Lebih mulia di sisi Allah SWT Santri-santri yang saya cintai dan saya banggakan Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Pertama Saya mengajak kita semua Setelah bersyukur kepada Allah SWT Bersolawat kepada Nabi-Nya dengan Allah SWT Saya mengajak kita semua membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah Niatnya khusus Kepada Al-Makfurlah Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab Kiai Haji Masyukuri Sadik Dan semua Yang bersama Beliau-beliau Membangun Mataliul Anwar Membangun Pondok pesantren ini Nas'alullah Ta'ala Ayyarzuqahum Maghfiratan Wa ayyunawwira kurubahum Wa ayyunawwira kuburahum Wa an yuassi'alahum fi kuburihim Bisiri asraril fatihah A'udzubillahimashayyata'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana'abudu'a Iyakana'sta'in Ihrina syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta'alayhim Gairil mangtubi'alayhim Waladdallin Amin Bapak Ibu Saya mengajak kita semua Membaca suratul fatihah Kepada beliau-beliau Karena tanpa beliau Tidak ada kita hari ini Di tempat ini Tanpa orang tua-orang tua kita Tanpa para pendahulu kita Tanpa guru-guru kita Tanpa pemimpin-pemimpin kita Tidak ada majlis ini Di samping saya ada Profesor Doktor Haji Afif Hasbullah Hebat enggak Bapak Ibu? Ketua KPPU ini Hebat enggak? Dia enggak mungkin hebat Beliau tidak mungkin hebat Kecuali karena ada orang tuanya Kecuali karena ada guru-gurunya Kecuali karena ada yang membimbingnya Anak-anakku para santri di sini Senang nyantri di sekolah menengah keguruan 1NO Senang nyantri di matolik ul-anwar Dapat menuntut ilmu Kalian dapat hadir di tempat ini Karena izin dan rido Serta dukungan kedua orang tua kalian Alhamdulillah Tidak ada kita hari ini Pak Bupati hari ini Menjadi pejabat negara Memimpin di Kabupaten Lamongan Dihormati oleh banyak orang Apa yang beliau sampaikan Diikuti Petuahnya didengar Kebijakannya dilaksanakan Hebat Pak Bupati Tapi tidak mungkin ada kehebatan itu Tanpa ada orang tua beliau Tidak mungkin ada kehebatan itu Tanpa ada guru-guru beliau Tidak mungkin ada kehebatan itu Tanpa dukungan masyarakat Lamongan Karena itu Alhamdulillah wasyukrulillah Hadirnya kita di tempat ini Pada hari ini Bapak-bapak dan ibu-ibu Saya ajak yang pertama dan utama Kita kenang Kita ingat Jasa-jasa para orang tua kita Jasa-jasa guru-guru kita Jasa-jasa para pemimpin-pemimpin kita Apalagi pada bulan Agustus ini Kita sebagai bangsa Indonesia Alhamdulillah Baru saja Memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-78 Alhamdulillah Hadir Indonesia Menjadi suatu karunia Menjadi wadah kita berislam Di Indonesia Di Indonesia hari ini Ada lebih dari 800 ribu Masjid dan musholah Ada puluhan ribu Pondok pesantren Ada ratusan ribu Majlis ta'lim Ada sekian banyak Majlis-majlis keagamaan Semua adalah Berkah kemerdekaan Yang diproklamasikan Oleh para pendiri Bangsa kita Semua adalah berkah Dari apa yang diperjuangkan Oleh para ulama kita Ada hadrutus sheikh Yang mengumumkan Resolusi jihad Ada para santri Yang bergabung Di laskar hizmullah Para pendahulu kita Sebagian kita kenal namanya Lebih banyak lagi Tidak kita kenal namanya Tapi semuanya Telah memberikan jasa Yang tidak terhingga kepada kita Hadirnya negara kesatuan Republik Indonesia Syukur Bapak Ibu Syukur apa anda Alhamdulillah Karena itu Di dalam Islam Nabi yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Dalam sebuah hadith Hasan Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Beliau menyampaikan La yashkurullah Mal la yashkurun nas Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan sempurna Menerima syukur Dari siapapun Yang tidak pandai Berterima kasih Kepada manusia yang lain Dia tidak bisa Berterima kasih Kepada orang tuanya Dia tidak mampu Mengapresiasi guru Dia tidak mau Tidak mampu Menghargai Perjuangan Para pendiri bangsa Walaupun setiap hari Mengucapkan Seratus kali Alhamdulillah Dalam hadith ini jelas La yashkurullah Mal la yashkurun nas Allah tidak akan Anggap Tidak akan dianggap Apa itu bahasa lamungan Tidak dianggap Tidak direken Saya orang lombok Jadi beda bahasanya Beda tipis Kalau di lombok Katanya Dek tereken Mirip-mirip Tidak direken Syukurnya orang Yang tidak bisa Berterima kasih Kepada orang-orang Yang berjasa Bagi dia Kepada orang tuanya Dia suul adab Kepada gurunya Tidak ada takrimnya Kepada para pendiri bangsa Disepelekan Terhadap merah putih Dia tidak mau menghormati Dan semua hal-hal baik Yang membawa kebaikan Yang membawa kemaslahatan Dia tidak mampu hargai Maka syukurnya Tidak akan direken Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mal lam yashkurin nas Lam yashkurillah Dalam riwayat yang lain Rasulullah s.a.w. sampaikan Mal lam yashkurin nas Lam yashkurillah Siapa yang tidak mampu Berterima kasih Kepada manusia Yang sudah berbuat Baik kepadanya Yang sudah menjadi wasilah Sampainya Satu nikmat Allah Kepada dia Baik itu nikmat zohir Seperti kedua orang tua Tidak ada badan kita Kalau tidak ada orang tua kita Ataupun nikmat batin Yaitu ilmu-ilmu Yang diberikan oleh guru-guru kita Ataupun nikmat bersama Seperti satu bangsa Yang difasilitasi oleh para pejuang Para syuhada Kalau kita tidak bisa Berterima kasih kepada mereka semua Maka itu penanda Bahwa kita bukanlah Alhamdulillah yang pandai bersyukur Karena itu Yang paling penting Pada kesempatan ini Di malam yang istimewa Ada tulisannya itu Dies Natalis Ke 37 SMK NO 1 Karanggeneng Dan Loncing Gerahaki Haji Mashkori Sadik Tumben saya lihat Ada SMK Punya jalan Kayak gitu Di Jakarta Enggak ada Lombok Belum pernah lihat Eh di Lamongan Keren kayak gitu Ini sound systemnya Kalah-kalah Concert Saya tadi Waktu dengar Pada saat penayangan Profil Ini panggung bergetar Saking besarnya sound system Saya sampai takut Jangan-jangan ada Romo Kiai Yang bisa kaget Karena besar sekali Alhamdulillah Dies Natalis Az-Zikro Awl-Hawliyah As-Sabi' Was-Talasin Min Madrasatil Alih Al-Mihaniyah Nahdatul Uwama Karanggeneng Wa Tarsim Darul Munasabat Kiai Haji Mashkori Sadik Itu bahasa Arabnya Jadi Dies Natalis itu Az-Zikro Al-Hawliyah As-Sabi' Was-Talasin SMK Itu bahasa Arabnya Al-Madrasatul Aliyah Al-Mihaniyah Jadi sekolah Menengah Atas kejuruan Dies Kemudian Launching Nah itu kalau bahasanya Tarsim Tarsim Atau Iftithah Geraha Bahasa Arabnya itu Darul Munasabat Atau Ko'ah Kiai Haji Mashkori Sadik Alhamdulillah Alhamdulillah Saya yakin Di SMK NO1 Karanggenang ini Pintar-pintar Bahasa Arabnya Pintar-pintar Bahasa Inggrisnya Pintar-pintar Bahasa Indonesia Dan juga Jangan lupa Bahasa Jawa Itu semua kekayaan Kulul lughat Adalah Taufiq Min Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi setiap bahasa itu adalah Karunia dari Allah Maka kalau kita Diwarisi Atau Diberikan bahasa-bahasa Oleh orang tua kita Jaga dan rawat itu Karena bagian dari Karunia Allah Saya mengajak Ini yang paling penting Pada malam hari ini Bapak-bapak Dan ibu-ibu Bayangkan Saudara-saudara Semua Berkat beliau-beliau ini Kita dapat pendidikan Yang berkualitas Kita saksikan disini Tadi Bapak Profesor Doktor Haji Afif Hasbullah Menyampaikan Bahwa sekarang Ada universitas Yang lahannya Bahkan sampai Sepuluh hektare Alhamdulillah Tadi beliau Buka handphonenya Memperlihatkan Kepada saya Ada bangunan Rumah sakit Yang sedang dibangun Alhamdulillah Semua kebaikan-kebaikan itu Bukan untuk beliau Bukan untuk zuriah Bukan untuk keluarga pendiri Gak bakal bisa dimakan Bangunan-bangunan ini oleh beliau Dan gak mau dimakan juga Tapi ini dibangun Rumah sakit dibuat Universitas didirikan SMK dibuat Madrasah Pondok pesantren Semuanya adalah Untuk masyarakat Lamongan Untuk anak-anak Lamongan Supaya disampaikan oleh Pak Bupati tadi Menjadi Anak-anak yang cerdas Dan bisa Menghadapi tantangan Masa depan Itulah Islam Bapak-bapak dan ibu-ibu Saudara-saudara Karena itu dalam Al-Quran kan Ini yang kedua yang ingin Saya sampaikan Kepada semua Anak-anakku Para santri Dan bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudara Islam itu Orientasinya Masa depan Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sampaikan Wal tanzur Nafsumma Qaddamat Lighad Ya ayuhal ladhina Amanut taqullah Wal tanzur Nafsumma Qaddamat Lighad Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala ingatkan kita Untuk menyiapkan diri Wal tanzur Nazar Obasorin Wabasirah Hendaknya kalian melihat Dengan mata Lihat masa depan itu Lihat perubahan dunia Dengan basiroh Dengan hati Dengan ilmu Dengan jiwa Lihat Renungkan Bagaimana perubahan-perubahan Yang terjadi Wal tanzur Cermati itu semua Dan lengkapi diri Dengan segala sesuatu Yang diperlukan Untuk menghadapi Tantangan Masa depan itu Dan itulah Yang disiapkan oleh Pondok Pesantren Mato'ali Wul Anwar Dan SMK NU1 Karanggenang Menyiapkan Ananda semua Untuk menghadapi Masa depan Kenapa Saya katakan Bahwa Tempat ini Cukup Kenapa Saya Meyakini Bahwa SMK NU1 Karanggenang Ini bisa Menjadi tempat Ananda semua Menyiapkan diri Menjadi Generasi yang terbaik Pertama Karena Ada Pendidikan Keagamaannya Betul Diajar Ngaji Enggak Disini Diajar Fikih Enggak Mulai Dari Toharohnya Bagaimana Kita Mensucikan Lahir Mensucikan Diri Dari Hadas Dari Najis Dan Di dalamnya Terkandung Pelajaran Untuk Juga Mensucikan Hati Diajarkan Kita Berudu Diajarkan Salat Lima Waktu Diajarkan Puasa Diajarkan Tawbah Diajar Mendekat Kepada Allah Agama Yang Menjadi Panduan Diajarkan Di Tempat Ini Alham Di Tempat Ini Juga Diajarkan Pendidikan Kebangsaan SMK NU Ini Lahir Dari Rahim Nahdotul Ulama Yang Di Dalam Nahdotul Ulama Dikenal Ungkapan Hubul Watan Hubul Watan Hubul Watan Cinta Tanah Air Itu Bagian Ekspresi Dan Bukti Dari Iman Kita Kepada Allah Maka Tadi Saya Simak Dari Dalam Rumahnya Kiai Afif Ketika Tadi Yang Dipanggung Mengajak Untuk Menyanyikan Medley Lagu-lagu Nasional Wah Ternyata Santri-santri Hafal Semuanya Lagu-lagu Nasional Lagu-lagu Kebangsaan Yang Mengajar Kita Mensyukuri Indonesia Alhamdulillah Santri-santri Hafal Artinya Apa Alhamdulillah Di tempat Ini Tidak Hanya Diajarkan Dididik Pendidikan Keagamaan Tapi Juga Pendidikan Kebangsaan Mencintai Indonesia Di tempat Ini Juga Yang ketiga Saya yakin Diajarkan Pendidikan Kebudayaan Bagaimana Kita Membangun Kultur Dan Budaya Yang Baik Membangun Budaya Bermasyarakat Yang Baik Memelihara Tradisi Tradisi Baik Yang Tumbuh Yang Dibangun Oleh Para Orang Tua Kita Kalau Dalam Islam Itu Tradisi Yang Baik Kalau Diniatkan Untuk Takharub Kepada Allah Dia Bisa Menjadi Ibadah Bahkan Tradisi Tradisi Yang Baik Itu Bisa Ditetapkan Menjadi Kriteria Penetapan Hukum Maka Ada Kaedah Al-Adatu Muhakkamatun Adat Itu Bisa Diterima Oleh Islam Sebagai Sesuatu Yang Baik Dan Bahkan Diperkaya Diperkuat Oleh Islam Sehingga Menjadi Suatu Ibadah Yang Kuat Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dulu Orang Arab Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Saudara Sekalian Di Antara Adat Mereka Itu Yang Disebut Qirot Duyuf Menyambut Tamu Sangat Murah Orang Arab Zaman Jahiliah Dulu Menyambut Tamu Kalau Ada Tamu Datang Jangankan Yang Merupakan Saudara Jangankan Yang Merupakan Sahabat Jangankan Orang Dikenal Sekedar Orang Lewat Depan Rumah Saja Kalau Mau Mampir Pintu Dibukakan Dihidangkan Makanan Diberikan Minuman Masyur Dengan Kemurahan Hatinya Ketika Datang Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kebiasaan Itu Diperkokoh Dengan Hadis Nabi Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari 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 Akhir Maka Muliakan Lah Tamunya Apa Artinya Budaya Yang Baik Diakui Oleh Islam Karena Itu Ananda Semua Bapak Bapak Dan Ibu Kalau Ada Kebudayaan Kebudayaan Tradisi Yang Baik Baik Di Tempat Kita Kita Jaga Dan Kita Rawat Bersama Ini Tiga Hal Yang Saya Yakin Betul Diajarkan Di SMK NU 1 Karanggenang Selain Tentu Yang Terakhir Pendidikan Kejuruan Dan Keahlian Pendidikan Kejuruan Dan Keahlian Nabi Suka Umatnya Itu Punya Keahlian Nabi Suka Kalau Umatnya Itu Punya Satu Bakat Keterampilan Inna Allah Yuhibbu Al Mu'minal Muhtarif Allah Itu Cinta Dan Suka Kita Ini Punya Keahlian Bisa Cari Rezeki Bisa Mencari Nafkah Yang Halal Dengan Keahlian Itu Bisa Menghidupi Diri Kita Dan Juga Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Ini Dua Hal Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Pertama Pandai Pandai Mensyukuri Nikmat Yang Allah Ta'ala Berikan Kepada Kita Melalui Perantaraan Orang Tua Guru Pemimpin Pemimpin Kita Pandai Pandai Berterima Kasih Kepada Mereka Semua Dan Yang Kedua Alhamdulillah Wasyukurillah Kita Bersyukur Menjadi Bagian Dari Keluarga Besar SMKNU Satu Karanggeneng Yang Memberikan Bekal Yang Insyaallah Cukup Pendidikan Keagamaannya Dapat Pendidikan Kebangsaannya Pendidikan Kebudayaannya Pendidikan Kejuruan Dan Keahliannya Mudah-mudahan Itu Menjadi Bekal Untuk Ananda Semua Untuk Kita Semua Membangun Lamongan Jawa Timur Indonesia Menjadi Baldatun Tayyibatun Warapun Gofur Ini yang dapat Saya Sampaikan Bapak Bapak Dan Ibu Semua Kita Syukur Pada Malam Hari Ini Dan Kita Niatkan Ini Bagian Dari Cara Kita Mensyiarkan Agama Allah Tidak Hanya Dengan Takbir Tidak Hanya Dengan Menunjukkan Atribut Atribut Ada Tulisan Lafaz Allah Ada Lafaz Muhammad Tidak Hanya Itu Cara Kita Mensyiarkan Agama Allah Diantaranya Membangun Lembaga Pendidikan Yang Berkualitas Karena Dari Situ Akan Lahir Kader Kader Yang Memperjuangkan Agama Allah Dengan Cara Yang Sebaik Baik Wallahul Muafiq Walhadi Ila Sabila Rasyad Wahual Muafiq Ila Akham Al-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disampaikan Terima kasih Yang Terhormat Tuan Guru Bajang Muhammad Zain Al-Majdi Yang Telah Berikan Tausiyah Toceramah Agama Pada Malam Hari Ini Semoga Apa Yang Dihaturkan Tadi Bisa Menjadi Motivasi Dan Semanget Bagi Kita Semuanya Dalam Menonton Dan Kehidupan Sehari-hari Selagi Disampaikan Terima kasih Tadi Tadi Tadi